Kita ketemu di episode dari SCC Mengudara yang keempat jadi buat mengingatkan kembali bagi yang mau gabung Monggo, kebetulan saya lagi di Travel Store lagi Travel Store sama ownernya Mas Ardian dan untuk kali ini episode berikut ini kita nunggu Mas Wimba yang jadi narasumber kali ini kita ngobrol banyak, mau join-join sama Mas Wimba ini kebetulan yang masuk anak isu semua Monggo yang mau tanya sama Mas Wimba atau tanya ke kita nanti bakal dibacain terima kasih terima kasih malam buat omeri jersey ayak saya masih di saya Mas Mas Albi sini Mas malam memamet nunggu Mas Wimba ini masih udah fix orang yang baru santai wa tapi itu kayaknya jendro ini jadi kita ini lagi di travel store jalan mulia reja utara nomor 111 dekat kampus cuner tempatnya oke kalau yang cari sepatu jersi kalau gue berapa tau itu promosi kalau kamu diskenalkan jernya jernya ini loh jernya ini topi ini topi ini Mas Wimbang Jadi apa itu? Persib Indonesia Apa yang artian? Tambah komen Apa yang itu? Apa yang itu? Ini Strikrpony Ini Strikrpony Ini Strikrpony Ini Strikrpony Cek oleh kita mas Wimbang Ya tidak lebih usw Ini Strikrpony Ini Strikrpony Baru sendiri Gak impossible Terima kasih mana Mbaknya nunggu ini Mas nunggu Om Mibahnya Mbak atau Mas Menil nunggu Om Mibahnya makan siang boleh woi jabak malam Mas malam Mas di rumah kan itu dirumah kan apa namanya di rumah kan lagi kumpul saudara-saudara kami gimana mas kabarnya Mas subuh yang ketemu re alhamdulillah kabar baik iya kapan hari terakhir 2018 ya 2018 ya apa kabar dapat salam dari Mas Toulouse kemarin Mas kemarin walaikumsalam walaikumsalam kan waktu itu setelah ketemu Mas Mimba besoknya putranya lahir Mas Toulouse oh iya iya mau mau lahiran kan ya waktu itu ya iya besoknya itu lahir gitu mau disini Mimba kalau Mas kegiatannya apa Mas kalau sekarang di rumah Mas di rumah sih itu sih apa kalau aktivitasnya latihan kadang masih latihan aktif disini kadang sama temen-temen regas oh tak kirain itu Mas ada Mas Dion pemerhati sejarah oh iya iya ini lagi kayak gini Mas jadi jadi nyantai-nyantai namanya kan namanya kan buat ngisi kegiatan buat ngisi konten di rumah temen-temen kan juga banyak di rumah jadi kita punya acara punya gagasan lah kita live sama pemain-pemain bola gitu terutama yang kenal dengan kita kayak minggu kemarin kan Mas Nova Mas Nova sekarang Mimba saya kira tiap hari selain main bola pasti ngeramut ngeramut istri kedua Manu ya iya burung itu hobi-hobi hobinya itu Mas berapa banyak Mas sekarang Mas sudah di KB yang ada di Malang sih Mas sebagian di Malang sebagian di Kediri karena kan yang ini aku kan masih aktif toh masih aktif main bola jadi kalau kalau aku pas keluar kota gitu susah ngerawatnya jadi ada yang ngerawat sih kalau di Kediri ada kadang tapi lebih banyak di Malang burungnya kalau lagi lomba-lomba event ada Mas Raci ya itu ya itu Mas Raci itu fisioterapisnya Semen Padang Mas Raci iya makasih Mas sudah live sama kita-kita dari Surabaya nih Mas Mimba juga sedikit banyak menjadi bagian dari Surabaya juga gitu loh iya iya pasti pasti kemarin waktu live di Sutos itu di di mana di waktu itu acara apa JASI 3.0 kan Mas ya sama kita waktu itu acara ya itu waktu itu kan temen-temen masih pingin banyak sebetulnya ngomong sama Mas Mimba gitu kan ya Mas Mimba bisa ceritain dikit lah waktu awal gabungnya ke PS Surya Naga terus sampai ke Surabaya itu gimana Mas soalnya penggemar ini banyak-banyak pemain bola juga ini yang ikutan live ini ini ada Junaidi juga ini ya tak sapa dulu Mas ya Junaidi ini kipernya kipernya Persik ini sekarang di Liga 1 ini malam-malam Mas Mas Junaidi ada Mbak Menil juga ini tante Menil ini yang suka bikin safe-safe keluarga ini saya punya keluarganya maksudnya oh iya iya Mas sama Lebak pemendel tamannya juga ini tapi ini striker ini C10 OTV ini strikernya SBC ini Mas oh SBC ini ya saingan saya ini berarti ini saingan saya berarti iya gimana Mas ceritain Mas awalnya awalnya itu gini di mana di Surya Naga itu awalnya itu dari Malang itu uji coba gitu kan uji coba uji coba biasa gitu tim ku di Malang sana uji coba sama tim Surya Naga waktu itu Surya Naga kan karena banyak-banyak pemain juga kan ex-Surya Naga kayak siapa Roni Firmansa mantan persebaik juga Mas Koirul Anam juga ada waktu itu Nugro oh waktu itu masih ada juga akhirnya oh iya Nugro itu terus akhirnya uji coba dari situ waktu itu ownernya Surya Naga Pak Michael itu kan masih gila bola kan nah itu dia maksudnya tertarik sama beberapa pemain dari Malang waktu itu termasuk saya salah satunya setelah itu diikutkan di tim Surya Naga Junior waktu itu tahun berapa ya tahun 2000-an lah 2001-2002 lah setelah itu eh iya 2002-2003 kalau gak salah tahun itu setelah itu ikut ikut Surya Naga di turnamen wali kota Bambang DH waktu itu ya setelah itu dari situ akhirnya Surya Naga waktu itu sampai empat besar akhirnya itu kan dipantau untuk di seleksi persebaya Junior kan di seperbaikan Junior itu 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 akhirnya sampai terjaring seleksi itu ikut seleksi tim masuk tim persebaya Junior itu dari hasil pantauan apa apa turnamen-turnamen Bambang DH waktu itu yang tahu Mas Michael Kroto Kristal Hartono ya itu 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 jelas orang lawas itu itu kalau yang tahu Kroto Kristal orang lawas itu di ya orang lawas ya 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 Kroto Kristal ya Kroto Kristal Om Hartono dulu almarhum ya iya iya marhum Om Hartono ya itu setelah masuk di Junior eh waktu itu Surya Naga kan pembinaannya kan eh jadi mengorbitkan pemain dari yang Islam mempunyai bakat terus di di konversi internal jadi dia sampai mateng sampai punya pengalaman akhirnya tahun 2007 awal itu saya dipanggil Persebaya tapi masuk di tim 2-3 nya dulu karena kan usia masih muda waktu itu eh jadi masih di zaman dulu masih bisa main di usia 2-3 terus akhirnya 2008 itu masuk ke Senior itu progresnya memang saya 2004 mulai 2004 ikut Persebaya tapi Junior sama Tovek JS itu waktu itu sama sama Mas Nganu ya Nugro Mas Yanya oh Nugro kan Nugro atas saya Nugro di atas saya generasinya di atas 1 tahun di atas saya generasinya oh kalau waktu-waktu itu berarti zaman pelatih saya apa Mas waktu pertama kali Mas itu Mas di waktu Senior tahun 2008 Mas di Senior Freddie Bluli Freddie Bluli ceras pelatihnya Mas pelatih pelatih Sangar itu iya waktu itu kan om Freddie kan orangnya kan gak mau di intervensi kalau masuk makanya istilahnya yang buat saya apa ya istilahnya istilahnya kagum sama Persebaya ya itu pemilihan pemain zaman dulu pun gak ada istilahnya orang titipan atau apa zaman dulu gak ada yang bener-bener masuk ya masuk yang siap ya masuk karena kan istilahnya kan bawa nama besar Surabaya juga ini itu ada sedikit statistik Mas dari Mas Dion tahun 2009-10 pakai nomor nomor 77 77 setelah pakai nomor 13 kan ya masih itu 12 pertama 12 pertama 12 kan saya sering tanya nih saya sering tanya Mas Bimba kalau soal jersey jersey gitu kan oh iya sampai kemarin terakhir kita kita BN kan juga ngomong soal jersey gitu loh oh iya benar ya jerseynya yang Mas Bimba di beli orang sampai 7 juta sekarang sekarang saya mau tanya lagi nih soal jersey bola nih perbetulan yang dari kita Mas Bimba mesti ini ternyata-terata kan yang tanya bonek nih bonek iya terakhir kita pernah ngelelang jerseynya Mas Bimba kan waktu itu yang 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 pertanyaan tadi saya open di story tanya jerseynya masih ada gak eh bilang tinggal hitam toh anak-anak gak percaya mungkin bisa kasih statement Mas anak-anak itu tinggal ada ada dua sih hitam sama putih tapi yang putih itu yang 2008 dimisi utama lolos ISL itu oh itu Mas ya itu itu gak itu gak gak tak pakai karena apa maksudnya gak gak dilelang karena kan gini apa satu tim itu satu tim itu aku mesti nyisahin satu buat story lah aku masih ya karena anak itu gak percaya sekali paling di pede Mas Yudha terus waktu itu waktu di mas itu kamar sama mas sama mas Taufik ya katanya sama Taufik sama Andi Odang aku dua tahun sama Taufik sama Andi Odang itu itu juga itu juga alasan-alasan nomor 77 itu sebenarnya itu sih spontan sih karena kan waktu itu kan Om Pak Andi Odang kan Andi Odang kan pakai nomor 76 kan dia kan kelahirannya kan eh eh 78 Andi Odang 78 78 78 terus aku 77 lah Taufik itu rencananya sebenarnya 76 dia udah sepangkat jadi 76 77 78 sebenarnya gitu terus akhirnya pakai roto akhirnya terus Taufik pakai nomor 11 itu di ISL itu tapi Mas Wimba ini salah satu pemain yang kalau saya cerita nih dapat cerita ya Mas Dha dari dari teman-teman UCS Mas Wimba kan sering dulu ikut kagetanya UCS Mas Wimba ini salah satu pemain yang deket waktu di bersertanya sama fans gitu loh meskipun di Deltras pun kediri pun Mas Wimba juga oke sama tetep kiat-kiatnya memang Mas Wimba ini memang kenapa ya menganggap fans ini bagian dari kesuksesan atau bagian dari cuma bagian sejarah atau memang fans itu seperti teman buat Mas Wimba gitu soalnya Mas Wimba kan sering bagi di feednya Mas Wimba kan sering soal supporter Deltras soal supporter kediri gitu kan video-video itu loh Mas foto-foto sama supporter juga jadi kayak punya hubungan spesial gitu dengan kota-kota yang dibela gitu gak ada haters jadi no haters buat Mas Wimba gitu karena gini menurut saya gini Mas sepak bola itu kan apa ya istilahnya kan bahasa bakunya kan seni di lapangan hijau kan seni kan termasuk pekerjaan yang berhubungan dengan seni kan itu kan kalau seni itu kan masih ada hubungannya sedikit dengan orang-orang yang membuat membuat seni itu tertarik jadi tertarik dengan seni yang kita buat kan nah disitu kan istilahnya penikmat seninya kan otomatis kan supporter atau penonton beda kan supporter sama penonton beda kenapa kenapa saya istilahnya deket sama supporter baik di mungkin di bonek-bonek temen-temen bonek lawas terus bonek-bonek lama maksudnya terus siapa di temen-temen Persikmania temen-temen Deltras pun deket karena mereka itu saya anggap motivasi buat saya buat pekerjaan saya buat karir saya juga karena kan istilahnya gini kalau kita seni kita di lapangan dihargai orang dengan baik dengan positif pastikan suatu saat kan akan meninggalkan maksudnya cerita baik lah tuh jadi kalau kita selalu anggap supporter itu motivasi insya Allah pekerjaan kita juga akan maksimal karena kalau setiap yang dianggap motivasi itu kan kita akan terpacu untuk lebih baik untuk lebih baik terus kan gitu mas jadi ceritanya supporter kan rela mungkin keluarkan apa uang pribadi atau bahkan mungkin waktunya kadang ada yang meninggalkan sampai keluarga sampai berapa hari kalau tur gitu kan nah itu kan sebenarnya hargai mereka dengan apa ya perjuangan kita di lapangan totalitas kita itu yang saya lakukan itu dan dan itu yang saya yang terus saya motivasi ke pemain-pemain muda yang sekarang ada di kediri jadi mindset mereka harus harus selain profesional mereka harus ngerti arti supporter itu apa itu harus harus tahu gitu jadi saling menghargai lah supporter respect kepada pemain pemain juga harus apa menghargai apa yang mau supporter gitu ini ini Mas Mimbas barusan nyebut nih soal pemain muda pemain muda yang potensial di di Indonesia lah menurut Mas Mimbas siapa selain sepian baga sekara ya selain ya untuk usia berapa usia yang udah siap masuk lah udah siap masuk U19 ke atas gitu Mas yang menurut Mas Mimbas udah potensial gitu cerah mas depannya dia bisa jadi kadang-kadang gimnas lah setelah BP gitu kan ini kan kebetulan Mas Mimbas striker gitu kan ya kalau striker malah saya kurang tahu ya striker yang sekarang yang terlalu menonjol sekarang kurang-kurang tahu sih yang usia-usia 19 itu siapa karena gini loh pemain Indonesia tuh kesulitannya di oh itu loh siapa yang keriting-keriting bagas-bagas apa bagus 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 itu dia punya potensi dia tuh main bolanya pintar terus punya kecepatan juga yang penting dia bisa dia bisa apa jaga kondisi sama jaga diri yang paling penting kalau di sepak bola itu jaga diri jadi dia tahan kodaan kodaan-kodaan yang istilahnya yang memanggi nanti bisa memper apa memperpendek karirnya itu Agus Kaveh itu itu Beri Kaveh Beri Loro Dion itu adminnya pemerhati pemerhati sejarah ini kalau Mas Beri Mas Beri sakit ini sebetulnya sama saya Mas Beri Mas Berinya sakit tadi bangsaan WA terus kalau Mas Wimba kan mulai udah malang melintang nih di klub Indonesia kalau kalau center back yang paling susah dilawan siapa Mas yang nyantai-nyantai iya kalau yang selama yang ditemui ya maksudnya yang yang dulu-dulu sih yang paling maksudnya paling sulit paling paling susah dilewati yaitu si si biopaulim kalau dulu itu postur punya terus ngotot punya terus keras juga punya itu bakal ditakuti pemain-main seperti kayak gitu karena dia punya 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 timing lengkap kalau saya bilang yang beberapa kali pernah ketemukan pernah ketemukan sama Biu Pauling pernah main juga waktu itu cuma sebentar kalau nggak salah dulu sama Fabio Fabiano Beltran juga juga pernah cuman Fabio lebih orangnya lebih apa ya lebih lebih teknik lah tapi kalau Biu itu orangnya aduh rap-rap itu orangnya itu iya keras gitu Mas kalau sekarang ada striker terus tadi kita ngomong back nih terus kalau kira-kira Mas Wimba pengetahuan Mas Wimba atau mungkin Mas Wimba ngidolai kalau bikin line up dari keeper sampai depan Mas maksudnya lokal atau campuran Liga Indonesia lah Liga Indonesia dulu Liga Indonesia dulu iya nah ini kalau Liga Indonesia ini agak ini kalau saya sih kalau saya sih empat empat berapa ya empat tiga-tiga kalau kalau saya iya empat tiga-tiga mau nggak Mas malah keeper kalau di keeper saya pilihan nomor satu di Mas Endro Endro Kartiko jelas Mas pasti banyak pemain-pemain itu terus kalau empat empat tiga-tiga ya kalau tengah ntar-ntar di tengah saya suka Kaji Beco karena modern juga lukas juga terus stopernya sebentar untuk lokal siapa ya lokal ya kadang lupa-lupa inget sih lokal itu jaman Nur Alim Nur Alim Oh iya Jabrik ya Jabrik Nur Alim Jabrik tuh Bandung Raya iya Nur Alim Bandung Raya PSM juga Makassar terus siapa kalau back kanan Anang Ma'ruf Anang Ma'ruf semua Anang Ma'ruf nggak pernah ketinggalan orang-orang iya kalau 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 back kiri saya suka main mainnya saya nggak tahu sih tapi taunya di video sih saya suka siapa Kut Aji Kut Aji Kut Aji Kut Aji iya iya mainnya saya pernah tahu pernah tahu mainnya pernah tahu pernah pernah lihat sih kalau Kut Aji kan maksudnya ini yang sesuai saya ya maksudnya sesuai saya tuh iya semangat tahu Mas Wibro iya main bolanya pinter terus iya apa maksudnya inovasinya banyak gitu loh iya itu terus di tengahnya saya suka M Taufik tengahnya kalau kalau itu tipe saya siapa Rawan nggak Rawan Rawan Randy oh Randy nggak itu dia cadangan itu dia dia cuma menang lucu itu menang lucu itu iya akrab lebih sampai Mas Yoh iya dia teman teman perjuangan Mas itu Mas waktu Piala gubernur dulu gubernur kalau Randy itu iya menang lucu Randy itu Randy itu Mas Randy itu anaknya nggak live ya dia itu di kontrak itu karena lucu iya 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 i Iya terus karena saya tahu mainnya kan ini ada yang bilang Cama timasi apa mas Cama cari rokok Capa cari rokok cari rokok cari rokok hari hari Anto itu cadangan mati ya apa bukan ya bukan ya ya cadangan mati ya camati bener-bener Oh cadangan mati cari rokok iya iya terus setelah Haryanto terus yang yang kan apa yang satunya lagi setelah Taufik Haryanto sama satunya siapa Francis Wengkang Persija Oh iya ya ya Persma maksudnya saya suka suka tipenya iya iya boleh bagus terus satu-satu di tengahnya satu di tengahnya Firman Utina kalau yang striker ini suka siapa ya aku suka lo suka sih cara mainnya Mirobaldo Bento cara Oh iya terus terdengar Mirobaldo Bento juga di ASS ya di waktu di PSM kalau nggak salah ya di ASS Mirobaldo Bento ya waktu di Timnas terus ya Timnas juga juga bagus dia tapi dia mencoloknya waktu itu kalau maksudnya itunya di PSM kalau nggak salah ya 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 waktu juara juga PSM itu terus striker-striker sayapnya belum lengkap tadi Mas kurang satu striker dua ya kurang satu ya Firman Utina di tengah kalau konsini siapa ini Mas Ramajil Gonzales itu juga bagus tapi kan dia akan impor kan hitungannya iya 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 impor iya mas yang lokal saya suka itu kombinasi antara Mirobaldo Bento sama siapa Mas Kurniawan Kurniawan kan dia nggak perlu terlalu banyak gerak yang penting yang penting posisioningnya tetap gol itu di dalam soalnya rame ponaan banyak ponakan kalau pelatih Mas pelatih nih pelatih yang berkesan yang membekas cara melatih itu siapa Mas kalau cara pelatihnya ya dan kenapa dan kenapa sebenarnya banyak sih Mas maksudnya banyak itu setiap setiap pelatih punya punya apa punya apa nilai positif sama ada negatifnya juga tapi kalau di apa diambil tengah-tengahnya saya lebih milih kotaji Aji, Aji Santoso Kut Aji itu jiwanya itu apa ya jiwa yang memang kalau menurut saya memang yang dibutuhkan persebahaya saat ini kayak pelatih-pelatih kayak Kut Aji karena kenapa dia tahu karakter pemain pemain apa pemain-pemain dia tahu dia paham dia bisa guyon dia bisa serius di luar lapangan dia bisa guyon di dalam lapangan dia bisa serius bisa guyon juga terus dia tahu pemain itu posisinya seperti apa dia tahu asalkan satu jangan ada intervensi sama Kut Aji loh ya iya 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 paham kalau Kut Aji nggak di intervensi nggak dia melatih secara itu insya Allah bisa itu kemarin kan kalau saya kemarin ngomong-ngomong sama Mas Nova Mas Nova kan sekarang udah ngelatih Mas Bimba ini setelah udah apakah udah ngambil gitu untuk kursus kepelatihan atau setelah wacana ke depan ingin jadi pelati juga kan atau mungkin ke ke Akademi bikin SSB kan Mas Bimba pernah cerita ke saya ke SSB kalau saya insya Allah gini insya Allah ya perawalnya pengen apa pengen pengen melatih juga sih karena karena apa ya sepak bola itu kayak susah ditinggalkan gitu loh Mas iya 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 dan cerita gini saya banyak dulu pelatih-pelatih itu mantan-mantan pelatih itu rata-rata setiap cerita sama saya itu bilangnya kamu besok kayaknya cocok jadi pelatih itu yang yang bilang tuh pertama Om Freddy terus Om Rudi Kelces sama siapa satunya siapa sih Om Freddy Rudi Kelces sama Danur Windo Danur Windo oh iya iya tapi diantara semua pelatih Persebaya saya akui paling modern itu Om Danur Windo iya iya Mas semua pemain mengakui itu dia paling istimewa apa istilahnya sistem latihannya cara latihannya dia paling paling bagus dan dan saya pengen gini Mas istilahnya pengen pengen kalau bahasanya itu pengen hatam dulu lah hatam dulu jari pemain bola iya iya paham-paham Mas itu kan intinya ilmunya sudah sudah cukup nanti udah yang di bagian kan sudah cukup sudah ngerti dari banyak pelatih dari dari apa pengalaman juga ditambah nanti kursus dari instruktur pelatih kan pasti ilmunya kan ilmu yang yang bener gitu loh jadi nggak asal-asalan kita ya bukan anu sih jadi tahu ilmunya gitu loh tahu teori sama prakteknya ini loh ada yang ngomong Dion tadi komen pelatih dan bakal jadi penerbang pilot lan Mas Ranu Mas Ranu kalau pulang di sini ya gitu Mas mesti aku sih Mas ngetrendorose Mas Ranu lebih burung darah ya iya Ranu Sasongko Ranu itu pernah sih itunya bareng sama internalnya internalnya pernah bareng kompetisi internalnya dia di mana ya kalau nggak kalau nggak asal sakti sakti mas bukan sakti iya dia sakti dia sakti 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 tapi pernah pernah asafo kalau nggak salah iya paling pernah mungkin mas pernah mungkin tapi kayaknya pernah tapi sebentar iya iya kayaknya pernah jadi sebentar striker itu juga malang melintang Mas sama tuh posisinya Mas Ranu sama cuma lama nggak denger kabarnya ya iya Mas tempat lemuh kok sering di sini ketemuan iya terus kemarin cerita Mas Bimbah kan cerita mas Bimbah kan cerita mas Bimbah kan cerita nih soal soal awal mula jersey yang kemarin bawa bawa persi kediri ke Liga 1 itu loh Mas yang Mas Bimbah ya tanya saya soal soal yang menang lelang namanya semasa jaya itu bukan bukan lelang tuh apa oh itu bukan lelang jadi ceritanya gini Mas ceritanya gini waktu di Bali kan itu waktu di Bali iya di Bali habis final itu kan main malam kan itu terus paginya itu saya ditelepon paginya ditelepon saya nggak ngerti nomornya siapa biasanya nggak tak pangkat tapi nomor-nomor Surabaya tak pikir siapa akhirnya tak angkat tak tanya ini dari dari mana gitu terus bilangnya dia dari kantor gitu loh tak pikir apa atau apa kayak lesing-lesing atau nawarin-nawarin nah gitu loh tapi kok cowok tapi kok cowok itu kan kayak suara-suara Cina suara-suara kayak Cina tapi kok cowok terus tak tanggepin terus dia bilang gini Mas selamat ya intinya selamat kediri lolos ISL terus makasih terus gini-gini terus saya aku nggak belum sampai kepikiran apa-apa kemana-mana tak pikirkan ya seorang telepon lah wajar lah itu ngucapin selamat terus gini terus tanya jersey Mas jerseynya yang yang kediri nggak dilelang aku bilang belum-belum tahu Mas nanti nanti mungkin pas akhir kompetisi biasanya dibagi terus gitu yang ini saman cimpen ya yang apa yang kemarin main lawan posisi aja saman cimpen ya karena itu sejarah Mas kalau buat saya sejarah dia bilang gitu waktu itu aku tak pikir oh iya iya lah tak pikir siapa orang ini kenal juga enggak gitu kan nah terus nah terus dia gini nanti kalau dijual mungkin nggak tak jual Mas tapi tak lelang biasanya tak lelang tak sumbangkan ke biasanya ke SSB atau kalau itu ke anak yatim tak bagi biasanya gitu aku bilang gitu kan ya jadi sebagian tak tak bagi ke anak yatim yang Panti Aswan yang di tempatku terus yang biasanya tak sumbangkan ke tim-tim yang aku berhatihan gitu loh Mas di kampung di malah ya ke diri oh iya boleh dia bilang gitu boleh Mas nanti tak transfer ya gini-gini nah terus dia itu WA WA terus tak balesin nomor rekenya berapa dia bilang gitu akhirnya tak kasih aku nggak spontan itu soalnya lagi juga chat-chatan ke temen-temen terus setelah itu kira-kira kalau nggak setengah jam satu jam lah dia langsung kirim bukti transfer kan waktu itu enggak enggak dia gini tak beli ini Mas biasanya berapa aku nggak pernah matok harga Mas biasanya gini oh gini aku dia bilang gini kemarin kan jersey-jersey semen kan dibeli orang satu juta satu juta setengah kan waktu lelang oh iya waktu yang dong gala itu dia bilang gitu terus ini tapi semen buat itu ya amal ya dia bilang gitu iya oh tak lelang memang setiap tak lelang itu tak sumbangkan semuanya tapi nggak semua kadang ada yang tak bagi ke yang nganterin yang apa yang nganterin-nganterin ngirim-ngirim jersey itu loh iya iya Mas itu akhirnya terus besoknya ya wes besok saya mengirim ya Mas tak kirim akhirnya dari Bali sana aku nggak tahu kok mau nurut gitu loh sama orang itu itu kan langsung pokoknya tapi nah itu mungkin di samping mungkin mungkin rezekinya anak-anak yang apa kalau aku mikir rezekinya anak-anak yatim aku mungkin pikirnya seperti itu padahal aku itu biasanya orangnya susah kalau orang nggak kenal itu nggak nggak tak itu biasanya langsung nah setelah itu langsung setahap jam setahap kirim dia langsung ngirim bukti transfernya aku bilang gini nominalnya pokoknya ya kalau bisa diatasnya itu lah Mas soalnya itu apa sejarah buat saya aku bilang gitu oh iya Mas tenang Mas aku fene sampe mulai di Surabaya di Surianaga aku tahu dia bilang gitu loh sopoh aku aku sempat pikiran siapa-siapa belum pikiran akhirnya setelah di transfer 7 juta itu loh ini siapa kok transfer 7 juta akhirnya tak telepon balik nggak bisa nah sempat sempat WA dia bales tapi besoknya bales tapi aku pakai nomor nomor lama nomor lain aku WA nomor lain dia bilang ini dari Sanjaya aku bilang gitu oh yang pakai HP kamu kemarin apa Pak Sanjaya dia bilang gitu berarti itu nomornya enggak tahu nomornya enggak tahu siapa aku enggak tahu Mas Bimbang Hirai kalau kemarin bilang ke saya orang Surianaga ya onelnya Surianaga oh filmku orang Surianaga ke siapa gitu kalau saya filmnya Om Steve hahaha saya filmnya Om Steve ya orang itu dilihat orang hahaha oh iya iya om Steve om Steve saya bilang kapan hari waktu saya om Steve kan dulu kan awalnya yang yang ngajak yang ngajak lelang-lelang waktu kesumbangan itu kan om Steve juga yang di togala palu itu iya makanya itu om Steve ini memang Rian Rian Maulana terus anu mas sekarang udah udah apa kalau Mas Wimbang kan sering masuk final bawa ke diri Liga 3 Liga 2 menurut Mas Wimbang momen momen yang bakal diingat di pemain paling berkesan pertanyaan standar lah tapi kan jawab eh Gufron Om Gufron Mas Om Gufron Pak Aiki Ramon itu Beja Sukiyan Taro KW iya KW Walu tau tajam lain tau tajam lain GBT Om Gufron saya tak kabarnya jadi momennya paling berkesan kalau sepanjang karir saya memang kalau saya sendiri di Persi Kediri kemarin 2019 tentunya karena gini Mas karena tim Tim ini dibentuk dengan segala keterbatasan Maksudnya Pemain muda yang istilahnya Yang belum punya nama kan kemarin itu kan Rata-rata mayoritas pemain muda Yang mau berjuang Terus mereka sangat kompak Terus istilahnya sama senior itu juga Manut-manut Terus dengan sejumlah keterbatasan Terus dengan istilahnya Supporternya yang Apa ya Yang istilahnya passionnya masih tetap Seperti dulu Walaupun timnya ada dari Liga 3 Dia tetap konsisten stabil itu Terus dengan beberapa kali Dikerjai juga Aku ngerti sendiri soalnya Beberapa kali dikerjai Sampai dikerjai tim-tim besar-besar Oh dikerjai tanah kutip Terus akhirnya Sampai juara kemarin itu Jadi istilahnya Paling memang paling berkesan Dan istilahnya saya juga terlibat gitu loh Kalau zaman persebaya dulu kan Waktu itu kan saya masih muda Pengalaman kan belum Waktu itu Mas Bimba tak bilang Kaya Insagi Tapi enggak masuk Kaya Insagi Mas Bimba ngelagi Itu kan DJF Terus Mas Bimba ngomong Sampai nang-sampai Nang ke diri Tak traktir mas Tante nih Itu aja Persebaya muda Ada pemain persebaya juga nih mas Persebaya putri Mbak Manda Prima Oh iya Mbak Manda Halo Mbak Manda Halo Ini striker persebaya juga Pak Dulu tahun 2008 Sampai 2010 Main di persebaya Kalau Mbaknya Mbak Manda Prima Kalau cari di Wikipedia Nggak jelas Jadi ada orang yang langsung tanya Jadi Kalau Sama Eh sama Mas Dike diri itu kan Mas Bimba super sub Itu keren Mas aku lihat Gule itu Sagi banget Lagi nomor keberuntungan Nanti Nanti bonek Kalau QR Nomornya pintu likur Sampai aneh Nanti itu nomor 27 Nanti bonek GR Waduh Kalau gak mainan Ini mana Dari pacar Jumbo striker Lio kan Sebetulnya Ada jenengan Terus Kenapa Milih kok terakhir Nomor 27 Mas Memakili bonek Nomor 27 Memang Istilahnya Nomor Apa Nomor yang spesial Buat saya Karena memang Ya Apa Faktor persebaya Juga ada Karena Istilahnya Mau gak Mau persebaya Memang istilahnya Tim yang Berkesan buat saya Tim pertama Tim besar pertama Supporter seperti itu Terus Saya dulu juga Sempat Sempat apa Punya julukan Apa Ultraman kan Dulu dari teman-teman Beberapa bonek kan Nah itu Itu kan karena Mungkin Iya Iya Itu Ceritanya gini loh Kan apa Dulu itu Rambut saya Itu kan Model apa ya Spike Terus Cara-cara Cetak goalnya Juga Waktu itu Waktu dicoba Pra Musim itu Juga sering salto Sering Heading pakai Sambil terbang Mungkin Mungkin itu Karena Tanya gitu Mungkin gitu Terus Terus Menurut Eh Menurut Terus Tapi ngomong apa Nah ini Kembali ke Kita sebagai Komunitas di sini Mas Wimba kan Sering Kalau Fans Komunitas Fans Sporter Ponek Kalau Menurut Mas Wimba Dengan adanya Dengan Adanya Komunitas Seperti kita Tukang pelayan Gufron Sagi Iya Tukang pelayan Lari 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 Kenyataan Gufron Jadi Dengan adanya Komunitas Seperti ini Mas Manfaat Ada Enggak Mas Kalau Menurut Mas Wimba Buat Nginget Nginget Sejarah Kan Mas Wimba Mas Wimba Mas Wimba Kan Pernyata undang Di acara Acara Tahun lalu Menurut Mas Wimba Perlu Enggak Adanya Komunitas Seperti kita Ini Terus Kenapa Harus Ada Kalau Menurut Saya Sangat Bagus Dan Saya Dukung Karena Kenapa Istilahnya Komunitas Yang Banyak Positifnya Itu Bagus Juga Satu Kebanyakan Satu Nomor Satu Kalau Menurut Saya Selain Mengenang Histori Mantan Pemain Mereka Mantan Mantan Sejarah Klub Mereka Satu Itu Yang Kedua Sekarang Jersey Sudah Bisa Fungsinya Sudah Banyak Selain Selain Itu Sekarang Apalagi Sudah Bisa Dilelang Terus Didonasikan Itu Kan Sebuah Kemajuan Trend Sebuah Kemajuan Positif Sebuah Kemajuan Positif Yang Bermanfaat Buat Orang Orang Apalagi Sekarang Ada Yang Dilelang Terus Dananya Untuk Disumbangkan Ke Tenaga Medis Juga Itu Saya Sangat Setuju Sekali Karena Pasti Karena Pasti Akan Positif Kayak Kemarin Contohnya Dari Teman-teman SGC Apa Dan Teman-teman Si Duarjo Community Jersey Ya Koce Itu kan Dia punya Rencana Lagi Maksudnya Rencana Tersendiri Yang istilahnya Dia mengumpulkan Mantan-mantan Pemain Akhirnya Dari situ Mereka bisa Ketemu Sama Mantan-mantan Pemain mereka Dari situ Kan juga Bisa jadi Apa ya Bisa jadi Apa sih Kalau istilahnya Kayak Buat Ide Ide untuk Tim-tim lain Mengenang Tim-tim mereka Apalagi Tim-tim yang Sejarah Kayak Persebaya Persik Terus Persik Bandung Itu kan Tim-tim yang punya Sejarah di Kancasepak Bola Nasional PSM Makassar Jadi dengan itu Mereka Apa Komunitas Jersey Itu Istilahnya Apa Uji coba lah Dengan mantan-mantan Pemain mereka Itu kan Sebuah sejarah Yang membuat Komunitas itu Sendiri bangga Dan juga mungkin Mantan-mantan Pemainnya Merasa dihargai Sudah dikediri Mas Sudah dikediri Mas Ya Kepingin nih sih Mas Kayak saya nih Sama teman-teman kan Punya agenda khusus nih Tiap ulang tahun Bikin acara Bikin acara Jersey Jadi kayak crossover gitu Mas Kota Surabaya Sama kota lain Kemungkinan sih Melihat Melihat kondisi Seperti ini Kalau udah selesai sih Mungkin ya Teman-teman Kediri Sama coges juga Terus Mas Wimbah kan Sempat juga Waktu acara Akibat dulu kan Nyimpulin yang Jersey 3.0 Mas Wimbah kan Oh jadi Jersey ini Fungsinya lain Mas ya Bisa buat Ini Buat cari pencarian Sekarang Kalau Mas Wimbah Coba Kalau kemarin Nggak ada Wabah COVID Mungkin saya undang Mas Waktu acara We Talk Football Kemarin Jadi Fungsinya Sepak bola Sekarang Udah lain Jadi Fungsinya Fungsinya Jersey bola Udah lain Jadi kayak Sekarang kan kita Pakai Jersey Generation Z Nah Mas Wimbah kan Ngikutin dari Jersey 3.0 Yang waktu dulu Sama Mas Perry Kan itu Fungsinya udah jelas 3.0 Ada tiga aspek Nah sekarang Yang kemarin Jersey Generasi Z Sekarang Yang mungkin Tahun-tahun Putranya Mas Wimbah Sekarang Itu kita sebut Sebagai generasi Z Yang mungkin Mungkin dengan Pengetahuan yang dimiliki Sekarang Dan bisa dikombinasikan Dengan tim-tim Sepak bola Yang punya sejarah Mungkin generasi Generasi Z itu Bakal menjadi Bakal menjadi Generasi Yang bisa Berguna Bagi Sepak bola Mungkin Entah generasi Setelah kita Bisa memiliki Klub bola Atau Bisa Bikin Jersey Dengan teknologi Terbaru Pokoknya Intinya Generasi Yang berinvensi Berinvensi Berinovasi Mas Wimbah kan Ikuti lah Menurut Mas Wimbah Generasi Z ini Kedepannya Bakal Membawa Membawa Sebab bola Bola Makin maju Makin Kalau itu Saya mendukung Mendukung sekali Karena Manfaat yang Manfaat lain Dari Jersey Sendiri Akhirnya Lama-lama Orang bisa Tahu Kalau dulu Jersey Cuma dipakai Mantan pemain Kalau sekarang Jersey Merupakan Sejarah Tim itu sendiri Terus Bisa Disumakan Positif Buat Bencana Atau Kedepannya lagi Yang lebih modern Dengan Jersey Perkumpulan Jersey Bisa membuat Suatu tim Atau Istilahnya Mempunyai Apa Istilahnya Apa ya Perusahaan sendiri lah Perusahaan sendiri itu Maksudnya Bekerja sama Dengan tim resminya Sendiri Bisa gitu Istilahnya Karena kan Customer mereka kan Banyak pastinya Apalagi tim-tim bersejarah Itu kan pasti banyak Ada disitu Mungkin mereka bisa Apa Istilahnya Mempunyai tim sendiri Akhirnya yang Bisa apa Dia Kelola sendiri Kemanajemennya Keuangannya sendiri Dia bisa kelola Terus Nanti Aslinya kan mungkin Yang lebih tahu Yang Pemiliknya Jadi mungkin ini Uangnya buat disumbangin Atau apa Itu kan lebih bermanfaat Menurut saya Karena Jersey itu Yang paling Yang paling penting Dia kan Sebagai Simbol kan Lambang Oh ini Saya Menjelanya Jersey ini Pernah dipakai Tahun ini Juara Terus Jersey ini Dari tim ini Tim ini kan Itu kan simbol Kalau menurut saya Terus ini Mas Maaf ada yang tanya Insya Allah Mas Rizal Ya Dari IG Ada titipan Teman dari IG Kebetulan saya lihat Dari HP 1 Tadi kan ada Pengalaman yang Berkesan Kalau momen yang 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 bakal Susah dilupain Tapi yang menurut Mas Bimba Pahit lah Menurutnya Agak Gak oke Bagi karir itu Waktu dimana Gak menyenangkan Bagi seorang Wimba Sultan Fanosa Oh Kalau itu Ya Tapi Tapi gak Itu ya Pokoknya Sebelum saya Diket diri itu Ya ya Tapi gak enak Kalau nyebut Kalau nyebut Ya enggak Sebelum Diket diri Oh Ini seiki Ya ya Karena mungkin Gini loh Karena kan Kultur Sewak bola Di sana kan Mungkin Lingkupnya Cuman itu Itu aja Jadi mereka Gak tau Gak tau Secara luas Gak tau Itu yang Akibatnya Terus Saya Itu Jadi bukan Karena mereka Jelek Bukan Tapi karena Lingkup mereka Cuman disitu Situ aja Jadi mereka Gak tau Oh ini Seperti ini Seperti ini Gak tau Jadi Akhirnya ya Mereka seperti itu Gitu loh Kalau pengalaman Di sebab bola Gak ada sih Walau wajar Saya tau Ini soalnya Sepak bola Indonesia Jadi Wajar Sepak bola Indonesia Iya Kasarnya Mas Rizal ya Teman di Mojokertab Iya Insya Allah Mas Rizal Pengusaha Pengusaha Di Mojokertab Pengusaha 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 Iya Iya Mas Terus Tadi kan Banyak Teman saya Striker Terus Banyak Kayung Gufran Udah Lebih tua Kiat-kiatnya Bukan Kiat-kiatnya Menjadi Pemain Pemain Lokal Striker Lagi Terus Masih 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 bersaing Masih survive Sampai Itu Kiat-kiatnya Mas Kiat Masyat Advice Apa gitu Kalau saya sih Nomor satu Jaga kondisi Itu yang paling penting Bagi Bukan sepak bola Terus Apalagi Kalau menurut saya Pribadi Dan mungkin Banyak pemain yang setuju Posisi Paling 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 Susah itu Memang Kalau menurut saya Striker Karena kan Satu Kalau di Indonesia Kan Dia saingannya asing Banyak kan Bahkan sekarang Ada yang Pake striker Asing dua Itu kan Asing Rata-rata kan Nah Yang kedua Karena Momen paling indah Dalam sepak bola Itu kalau saya Boleh tahu apa Mencetak goal Mencetak goal Jadi kan Dari situ Akhirnya Saya itu Selalu termotivasi Untuk selalu bisa Mencetak goal Untuk selalu Misalnya Buat Bisa dikenang Buat saya sendiri Atau supporter Atau tim-tim Yang pernah saya Bela Itu kan Buat motivasi Buat saya Jadi Memang Kalau disuruh Paling susah Striker Kalau striker Kalau gak Cetak goal Ya namanya Selesai hilang Tapi kalau dia Cetak goal Masih Masih terus Cetak goal Namanya Pasti akan Masih 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 Bisa bersaing Bukan berarti Posisi pemain lain Anu Enggak Cuman Kalau menurut saya Lebih Lebih menantang Menurut saya Soalnya kan Banyak loh Banyak loh Mas pemain dari striker Pindah ke back Pindah ke Saya Pindah ke Ada Tapi Pemain dari back Pindah ke striker Juarang terjadi Juarang Iya Iya Kayak jajah mulia Jajah mulia Nah yang ini lagi Kita kan terakhir Jajah mulia Bener Bener Karena kan berhubungannya Dengan mental Kalau striker Iya Terus Mas Nova Tapi kan Mas Nova Masih tajam juga Iya kan Pemain back Tapi seringnya tak Gol Amka dulu kan Kalau gak salah Juga striker Iya Amka Rata-rata Iya Rata-rata Iya Rata-rata Pemain depan Atau Anu Pindah ke back Karena Dia mungkin Lebih tahu Oh pemain striker Seperti ini Jadi saya harus Mungkin dihitung Iya Terus Kalau Gol Gol tercantik Bukan gol Momen Mas ya Momen pasti Yang kediri tadi Kalau Gol-gol Tercantik Yang pernah Bikin Mas Wimba Itu Apa Mas Aku tak gol Ini Nanti Youtube Coba sih Gol tercantik Dan prosesnya Banyakan itu Gol tercantik Itu Kalau menurut saya Yang mana ya Sal Tapi Di profesional Ya Mas Yang Profesional Ya Waktu di kediri Memang saya sering Jadi striker Murni Itu di kediri Memang Itu Gol lawan 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 Mana itu ya Lupa Mitra Kukar Mitra Kukar Mitra Kukar Tahun kemarin Tahun kemarin Tahun kemarin Karena posisinya Waktu itu Menit-menit terakhir Terus tim Butuh menang Itu kalau sampai Dero atau Kawah kan Tidak lolos Kediri Karena kan Saingannya kan Mitra Kukar Sama Solo Oh iya Jadi ada Kesannya juga Tidak lolos Terus Ini Ini kayaknya Kayaknya Udah cukup lama Jam 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 Terus Apa yang Apa 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 yang ngomong Kegiat Apa yang ngomong Parangkali ada titip salam Buat teman-teman di Surabaya Ambo Titip salam Kayak bonek lah Buat siapa Buat Ma'e Ngarep Mesta Atau Mas Mimba Ada kesan tersendiri Buat Surabaya Kan Kita dari Surabaya Gitu kan Apa yang paling Tentang Surabaya Mas Entah Surabaya Surabaya menurut saya Kota yang membentuk Karakter saya Kalau menurut saya Simpelnya seperti itu Saya Masa muda saya Masa istilahnya Masa menemukan Jati diri kan Di Surabaya Jadi Lingkup Surabaya Kan keras Itu kan Jadikan motivasi Buat saya Bahwa Hidup ini memang keras Memang harus Memang harus Apa kita harus Selalu berpikir positif Di Surabaya kan Istilahnya kan Apa ya Lihat ini Lihat ini Anunya Kak kerja Kak manganco Bahasa ini kan Ya Ya Pak 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 K K K K K Seperti itu juga Akhirnya membuat Membentuk karakter saya Istilahnya untuk Jadi selalu yang terbaik Memang kita bukan yang Paling baik Tapi Selalu memberikan yang terbaik Buat Buat apapun yang kita lakukan Dan Teman-teman bonek Saya sampai sekarang Masih sangat Sangat-sangat Salud Buat mereka Yang bonek-bonek Bonek-bonek Istilah yang Apa ya Yang bener-bener Mendukung tim mereka Sampai Sampai wis koyok ngunekulah Gak usah diceritakan Wong Surabaya Mesti ngerti Mesti ngerti Dan Bisa ditiru Untuk teman-teman Yang lainnya Istilahnya Apa yang Dan yang paling indah sih Memang Kalau bisa damai Gitu loh Tapi Tapi Tetap Rivalitas Memang tetap Harus terjaga Cuma jangan sampai Anarkis Rivalitas Boleh tapi Tidak harus Anarkis Terus Ini setelah ini Mas Wimba kan Masih libur Atau ada Planning lagi Atau Kayak Semua tim Semua tim kan Masih libur Aku juga punya usaha Punya usaha Di Malang Cuman ya Masih Waktuku masih banyak Di sini Di Kediri Jadi kalau di Malang kan Sudah bisa lewat Komunikasi Lewat handphone Lewat WA Sudah Juga bisa Dijalankan Apa Karyawan lah Tapi kalau di Sampai Di sini Cuma mikirin Cepak bola Yang berhubungan Dengan bola Atau yang Itu tadi Mas Gufron bilang Itu burung Itu Bikin camania Burung di camania Itu Ya Moga-moga Nanti Bikin acara Kalau Sama Teman-teman Kojes Sama Torum Si Persi Kediri Pasti Mas Wimba Undangan pertama Soalnya Punya keterikatan Dengan tiga klub Itu langsung Iya Insya Allah Bisa diagendakan Nanti mas Karena kan aku deket juga kan Dengan legend-legend Surabaya Legend-legend Cicuarco Legend Kediri juga kan Sebenarnya ada Cuman sayang ini di Kediri Ini legendnya Apa? Enggak 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 Kediatan Itu loh Sayang Sebenarnya kan Tim-tim Legend-legend Itu kan harus Itu Oh Iya Jadi kita mungkin Bikin talk Suai lah Mas Yang tengen-tengan Terus ada Iya Kalau Mas Wimba kan Belum ikut Yang KSU dibanding Jadi Dilihat langsung Kita Nanti Studi kan Belajar Belajar langsung Sama Jersey-Jersy Disitu Dan Mas Wimba kan Sama Tiga kota ini Paling Diinget lah Paling Cukup menjadi Legend juga Ya mungkin Nanti acaranya Kita berkota Disitu Terus kita Ngobrol santai juga Kita bikin Kuis atau apa Ya moga-moga Mas Wimba dateng lah Kita udah Boking tempat sih Cuma karena 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 Covid ini Di mana Di Surabaya Ya di Surabaya Mas Surabaya Teman-teman Kediri Udah oke sih Kemarin sebetulnya Pas waktu lawan Kediri itu Waktu lawan Kediri Cuma agak Ada kendala Ada kendala Di tempat Akhirnya kita Kena covid juga Akhirnya kita mungkin Mundur Ini Mas Yudha Di mana itu kok Kayak di band pemain itu Oh ini di tokonya Mas Toko Travel Store Mas Techbush Wimba juga punya Tapi sepatu Keren Mas ya Kalau toko sepatu Gak punya Kalau dibuat Dibuat mirip Band pemain gitu ya Iya Band pemain Biar kekinian Mas Bukan Basecamp ada sendiri Ini toko Mas Tokonya Mas Ardian Ini belakang saya Di Mulio Rejo Mas Mulio Rejo Mulio Rejo Kalau dari Kenjeran Mas Mulio Rejo Ini juga Itu Kuat Paham mas Kepotong mas Ternyata aturan IG lupa Satu jam Satu jam to atur Rani Jadi Closing statement apa ya Tanya soal Kepinginnya soal siapa bola Indonesia Kepingin liga ini kan Terhambat kepingin Tentang liga Indonesia Atau ada penggantian Harapannya tentang siapa bola Indonesia Atau ada yang lain mas Kalau untuk sepak bola Indonesia Saya berharapnya itu Semua elemen itu Kalau memang mau timnasnya Puncak prestasi kita Puncak kita kan di timnas kan Kebanggaan kita semua masyarakat Masyarakat Indonesia kan timnas Boleh kita menjadi Bonek, boleh kita menjadi Persikmania, boleh kita Menjadi Jack The Max Man Atau dan lain-lainnya Itu kan Puncaknya kan ada di timnas kan Gengsi kita sebagai seorang supporter Atau pemain kan di timnas Jadi kalau menurut saya Kalau sepak bola pengen Maju Terus pengen berkembang Dan yang Itu yang penting Itu tadi Semua elemen bersatu Jadi supporter Fungsinya seperti apa Tugasnya dia seperti apa Pemain seperti apa Management team seperti apa Itu harus Bekerja secara Jujur Kalau saya bilang gitu Karena Dengan kejujuran itu Nanti akan membentuk Membentuk Karakter seseorang Untuk Mau menang Orang Dalam artian Sepak bola loh ya Ini saya bilang sepak bola Karena Karena orang jujur Yang punya kemauan menang Insya Allah Pasti tinggal Nunggu jalannya aja Tapi kalau Kalau dari salah satu pihak Tidak seimbang Misalkan Contoh ini contoh Dari pihak pemain Kurang bagus Maksudnya kurang bagus itu Mentalitinya kurang bagus Editinya kurang bagus Terus Supporternya udah bagus Semua itu kan Nggak bisa sinkron Tapi kalau semua Dari supporter Punya bagus Istilah dia mendukung tim Dari di dalam lapangan Dia seorang supporter Tapi kalau di luar lapangan Dia sudah Juga Orang umum Orang biasa Nah itu Dari situ kan akhirnya Bisa membuat Yang positif kan Hal-hal seperti itu Harus ada Edukasinya Harus ada edukasi Istilahnya Aliansi antar supporter Berkumpul lah Istilahnya kalau di dalam Stadion Mereka dinamakan supporter Karena Mendukung tim-tim Tapi kalau udah di luar Mereka udah menjadi Oknum pribadi-pribadi Masing-masing Kalau punya pekan seperti Pasti Nggak ada Akhirnya gesekan di luar lapangan Itu pasti nggak ada Mereka boleh Rivalitas di dalam lapangan Saling Apa Saling Ceng-ceng Ini oke lah Saling balas Oke lah Saling adu kreativitas Sisanya Apa itu Sekarang kan ada yang Apa Yang Apa itu Yang berdiri-berdiri Apa itu namanya Itu Ia Posan Ya Itu Kreatif Kreatif Tapi kalau udah di luar lapangan Itu udah Menjadi pribadi Masing-masing Jadi udah Nggak ada Bawa nama tim Nggak ada nama supporter Itu kan Pasti-pasti bisa Oh Nggak Akhirnya Nggak ada gesekan Kalau seperti itu Harus Seperti itu Terus Pemain di lapangan juga Pemain di lapangan juga Dia mendapatkan haknya Yang apa yang dia Haknya dia Dia dapatkan dengan Dengan Bener Baik Sesuai dengan kapasitasnya Jadi kalau pemain muda ya Wajarlah Di harga yang murah Terus pemain senior Yang pengalaman Udah pemain juara Wajar Di hasil dari mahal Itu wajar Jadi Bukan karena Terus ada lagi Apa Pemain yang keluar Itu bukan berarti Pengkhianat Itu bukan Karena Ada yang keluar Tapi Ada yang pergi Tapi kan Oh Kerival Itu kan bukan meninggalkan Kadang kan pergi Untuk menambah ilmunya Nanti suatu saat balik Untuk lebih bagus Yang gitu Jadi pokoknya Intinya edukasi Mas ya Edukasi ke Edukasi itu Sangat-sangat penting Kalau saya bilang sih Ini mas Saya cerita dikit Buat Nanggepin Mas Ribimba tadi Perstatement Jadi Saya pernah ngobrol nih Sama Sama Petinggi Sporter Dari kota lain Kota sahabat Surabaya Pasti Mas Ribimba Udah tau lah Jadi intinya Ada empat elemen penting Di sepak bola itu Ada 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 pemilik klub Ada pemain Ada Manager Pemilik klub Ada supporter Sama ada kolektor Jadi ada Empat elemen itu Mas Jadi Empat elemen itu Harus Bener-bener Join Gitu loh Dan Saya harap sih Nggak 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 Klub yang dimaksud Sama teman saya tadi Atau klub Surabaya Saya harapnya Semua Gitu Jadi Nanti Insyaallah Dengan Dengan Kerekatan Empat elemen tadi Nggak bakalan ada Kata oknum gitu Yang dikata Mas Ribimba Soalnya Yang bikin Spap bola kita Nggak dewasa itu Nggak dewasa itu Ya oknum-oknum itu tadi Yang Selalu mengambil Sisi negatif Dari apa yang kita share Walaupun itu Baik sekalipun Soalnya Mulai dari Owner Manajemen kan Sampai pemain Udah berusaha Mati-matian Via klub Buat Buat nebarin Kempen Soal Kepositifan Sepak bola Entah damai Entah apa Terus Dari supporter Juga pasti mereka kan Saya tahu sendiri Supporter Surabaya Banyak teman saya juga Supporter Surabaya itu Selalu berusaha Ngempin positif Di dalam Dan luar lapangan Dan Dari komunitas Seperti kita Selalu berusaha Rasanya sia-sia Gitu loh Mas Kalau akhirnya Kepupus dengan Adanya satu kejadian Yang Nggak bikin Mencoreng Dan nggak bikin Sepak bola Tahu bagus Jadi intinya mungkin Seperti itu Mas Bimba Yang disampaikan Jadi terus Ini setelah Setelah Kepinginnya Mas Bimba Ini Ini pertanyaan terakhir Mas ya Kepinginnya Liga Jalan Atau Atau diganti Turnamen lain Katakan kan Di Sosial media kan Kayaknya Covid Pesimis nih Itu Teman-teman Terus Mas Bimba Ini kepengennya Liganya tetap Jalan Atau Kan ini Udah Paru Tabarmu Kalau Secara Realistis Kalau Liga Kalau Kompetisi 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 Jalan Tidak efektif Karena Waktunya Waktunya Berjalan Misalkan Juli 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 Ke Desember Atau Ke November Itu Cuma Berapa Bulan Dan Disitu Ada Berapa Pertandingan Jadi Menurut saya Memang Tidak efektif Walaupun Jalan Tapi Tidak efektif Kesannya Dipaksa Kalau Diganti Dengan Turnamen Turnamen Itu Saya Setuju Turnamen Antar Turnamen Tapi Dengan Catatan Situasi Wabah Ini Sudah Sudah Selesai Karena Saya Sendiri Kan Sepak Bola Itu kan Tujuannya Kan Untuk Hiburan Tapi Kalau Mengorbankan Banyak Orang Untuk Ini Karena Fanatisme Saya Rasa Itu Kurang 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 Bagus Dan Kurang Etis Juga Jadi Ini Sudah Lebih Satu Mas Saya Ini Mau Nyampain Juga Makasih Sudah Mau Live Sama Kita Dan Live Sama Sisi Sampai Di Belan Nang Opil Jadi Moga Moga Bisa Ketemu Lagi Mas Nanti Ngobrol Lagi Kita Bikin Terus Sukses Juga Buat Karir Mas Wimba Salam Kicau Manianya Amin Amin Mas Nanti Kalau Main-main Kesana Kalau Udah Selesai Semuanya Jadi Nanti Nanti Cet-cet Lagi Mas Tanya Apa Terus Sekali Lagi Terima kasih Mas Ini Resmi Sisi Mengudara Sisi Bersama Mas Wimba Saya tutup Nanti Kita Sampai Lagi Mas Di Kesempatan Berikutnya Jadi Terima kasih Mas Wimba Terima kasih Mas Buat Semuanya Terima kasih Assalamualaikum 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 Jadi Kita Sudah Sudah Tutup Mas Mas Selesai Lawas Sudah Mulai Jam 7 Tadi Mas Bisa Dilihat Di IG Sjc Kita Siar Replay Sudah Mulai Jam 7 Lebih Tadi Jadi banyak yang kita bahas dengan Mas Wimba Banyak pengalaman juga yang beliau share Mengenai sepak bola Mengenai jersey bahkan Sayang teman-teman kojas gak ada ini Kita ngomong jersey secara global Terus secara supporter juga Dan harapannya kepada Timnas Indonesia Next mungkin mengudara SCC Bakal ada kejutan Kejutanannya nanti bisa dilihat di akun sosmed kita Kegiatan kita meskipun covid kita juga tetap masih banyak Dan mengudara insya Allah Malam minggu depan kita hadirkan lagi Jadi buat yang udah join Di Surabaya Just Community Makasih banyak Yang dari Surabaya, Mojokerto, Kediri, Sidoarjo Sampai Padang Makasih udah live mantengin kita Malam minggu Gak ada kejadian kita bikin sesuatu yang Yang positif lah Permanfaat juga Dan sedikit Terima kasih juga buat Treble Store Teman-teman yang Tanya ini Ya live Di Treble Store Jalan Mulia Rejo Utara Dekat kampusnya Banyak jersey bola original Banyak sepatu Banyak apa mas? Oh kebutuhan luarga lainnya Sarung tangan Bola ada Kaos kaki Dekre Jadi terima kasih buat Treble Store Mas Ardian Dan buat teman-teman saya Saya kesehatan ya Re Surabaya keaman Tetap nangoma Yang bagi yang berkegiatan Selalu safe Bawa hand sanitizer Bawa masker Pokoknya Aman Re Stay Seperti campaign yang saya tulis Betul-betul saya admin SCC Jadi Stay safe Stay healthy Salam SCC Wani Mandiri Bersinergi Tak tutup ya Re Assalamualaikum Salam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati